Hai, welcome to my kitchen. Hari ini aku mau sharing bagaimana caranya membuat chicken cashew nut. Apa saja bahan-bahannya, ada chicken yang sudah dipotong-potong, bawang bomba yang sudah dipotong-potong kotak-kotak, cabai besar yang sudah dibuang bijinya, jahe yang sudah dipotong-potong kecil-kecil, garlic atau bawang putih yang sudah dicincang, kemudian paprika yang sudah dipotong kotak-kotak, daun bawang yang sudah dipotong-potong, cashew nut atau kacang mete, batang seledri, tepung jagung, gula, lada, air kaldu, minyak wijen atau sesame oil, kecap asin atau soy sauce, hoisin sauce, dan juga oyster sauce. Pertama, kita akan bumbui dulu ayamnya. Apa saja bumbunya? Kecap asin kita masukkan secukupnya. Kemudian minyak wijen sedikit, tepung jagung. Lalu kita aduk. Lalu kita akan buat sausnya. Apa saja? Air kaldu, kecap asin, sedikit sekali minyak wijen, hoisin sauce, lalu oyster sauce, gula, lada, lalu kita aduk. Lalu kita akan matangkan ayamnya. Pertama kita masukkan dulu minyak, dan kita masukkan sedikit bawang putih yang sudah dicincang. Jahe yang sudah dicincang. Lalu kita masukkan ayamnya. Jika sudah kecoklatan, ayamnya kita angkat. Lalu kacangnya kita akan goreng dulu supaya lebih garing. Kalau sudah panas, aduk-aduk terus supaya tidak gosong. Jika warnanya sudah kecoklatan, kita bisa langsung angkat. Sekarang tahap terakhir untuk masukkan semuanya. Nyalakan api, masukkan minyak, kemudian kita masukkan dulu garlicnya atau bawang putih, kemudian jahe, cabai, bawang bombay, batang seledri, paprika, kemudian daun bawang, kemudian kita masukkan saus yang sudah kita buat tadi. Lalu kita masukkan ayamnya. Tahap terakhir, setelah sudah mendidih dan matang, kita bisa masukkan kacang metenya. Tuangkan ke mangkuk. Sekarang aku mau coba. Super!